...andalkan Allah, benar? Lagi di rumah, misalkan suasana lagi gak enak, ibu lagi marah-marah, bapak tinggal bilang kepada Allah, tapi yang bagus bilangnya ya, Ya Allah, ini udah dua setengah jam ya, Rok, engkau mendengar semua omelannya ini ya, tolong bungkam, jangan begitu, enggak boleh, kata-kata yang tidak baik, tetap harus baik ya, ya Rok, ampuni saya, kalau omelannya ini karena dosa saya, apa-apa, komad kamen gitu, ya lagi tobat, nah gitu dong, tobat, jadi lelah gitu, jangan hanya ngomongin nasihatin, iya Bu, insya Allah, insya Allah, insya Allah, berapa kali ngomong begitu, tapi mungkinnya mana, ya Rok, berikan kekuatan, iman, kesadaran, dan tolong ya Rok, tenangkan si Erta ya Allah, kenapa tidak mengandalkan Allah, istri ciptaan siapa? istri milik siapa? yang memulang balik hatinya siapa? begitu, Allah terus, Allah, Allah maha dekat, Allah mendengar apapun yang kita ucapkan, sebelum bunyi aja mulut ini doa, Allah udah tahu apa yang kita inginkan, kalau udah tahu kenapa kok disuruh doa, karena doa itu ibadah, adu'ahu wal ibadah, Allah ingin kita dekat dengannya, Allah ingin kita banyak munajat, banyak zikir, tanpa doa juga udah banyak yang dikasih, benar? ibu pernah doa minta kedip? pernah minta kecepatan kedip berapa? enggak tapi kedip, benar? coba kalau kecepatan, atau kelambakan? tak berapa? pernah minta doa air ludah? ya Allah berikan saya air ludah, bagaimana kalau lima leten? ayo, banyak yang kita minta, banyak yang tidak kita minta, kita terminta, tapi dicukupi, apalagi minta, benar? makanya, pahami Quran, disana solusinya, tadi hanya penggalan-penggalan ayah, paham gimana, kalau ada orang yang, ngomongnya enggak enak, kan ada, di surat, yang menjengkelkan surat, di indul 134, yang bulan lalu kita bahas, ciri orang taqwa, ciri orang yang bekal tenang, bahagia, ciri orang yang bekal di, tolong oleh Allah urusannya, dalam surat, alih iblan 134, senang berinfak, dalam lapang dan sempit, jadi enggak ada bahagia, bagi pelit, orang yang kedekut, buntut kasir, cap jahit, enggak bisa, bahagia itu dengan, berbagi, dalam segala keadaan, lapang,